Sekandi Digital Channel masih hadir dalam seri mandiri tutorial series dalam tema bagaimana cara menghubungkan antara aplikasi living mandiri dengan aplikasi dana kita di aplikasi living by mandiri seperti apa caranya? simak video ini sampai selesai dan seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe channel Sekandi Digital please support kami dengan like, komen, ataupun subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya karena setiap hari kita update terus video terbaru terkait digital lifestyle tutorial oke selanjutnya kita masuk ke aplikasi tentunya kalian buka hp dulu ya baru masuk ke aplikasi living by mandiri yang terbaru versinya ya bagi yang belum download silahkan download video terkait fitur terbarunya ada di link deskripsi di bawah ini sekarang kita buka aplikasi living by mandiri ya logonya itu ini berwarna biru dan warnanya sangat menarik menurut saya kemudian kalian login pakai sidik jari muncul halaman ini ya kemudian setelah muncul halaman dashboard kita scroll ke bawah cari e-wallet ya bagian e-wallet yang paling bawah ya disitu ada e-wallet ada link aja ada dana ada gopay sekarang kita menghubungkan aplikasi dana di aplikasi living sekarang kita klik di dana kemudian klik hubungkan ya disitu ada tertulis hubungkan ya kita bisa mencantolkan lah ibaratnya dengan aplikasi ini supaya dana kita muncul saldonya juga disini seperti di link aja sebelah kirinya langsung aja klik sekarang kita lihat disini ada cara pintar untuk pantau e-wallet favorit kamu sekarang kalian klik coba sekarang ya jadi memang aplikasi living by mandir ini sangat luar biasa fitur-fiturnya kita bisa memadukan mengalignment e-wallet kita di aplikasi ini jadi satu jadi kalau kita mau belanja apapun kita bisa pakai aplikasi dana kita dan saldonya dari sana atau juga link aja nya ya sekarang kita klik bagian ini ya di bawahnya itu hubungan apa tadi coba sekarang coba sekarang saat ketentuan berlaku kalian baca dulu ya penjelasan-penjelasannya kalian seperti biasa yang beginian kalian scroll ke bawah sampai panjang di bawah sampai di bawahnya detail-detailnya ya setelah setuju kalian klik saya setuju ada 15 item setelah itu muncul nomor hp kalian yang terdaftar di dana ayo hubungkan akun dana anda nah kalau kalian setuju hubungkan kenapa nomor ini tercapture karena nomor living by mandiri saya sama dengan aplikasi dana tentunya jadi otomisasi pasti tercapture dana tadi nah kemudian link hubungkan nanti kita lihat tampilan berikutnya bahwa ketika sudah terhubungkan maka akan muncul halaman ini dimana muncul nomor hp kita disini nomor hp dana tadi nomor hp yang terdaftar di dana semudian di bawahnya itu ada klik lanjutkan ya nanti kita bisa menggunakan living by mandiri ini untuk melakukan transaksi yang menggunakan aplikasi atau dana kita disaldo di dana input pin 6 digit ya kemudian masukkan 6 digit pin setelah itu ok masukkan lagi 2 kali ya verifikasi ulang dengan pinnya dan hasilnya setelah ini maka akan ada notifikasi yay dana berhasil terhubung saldo saya 17 ribu nah diatasnya saldo itu ada nomor hp kalian yaitu nomor hp dananya nah 17 ribu ini dari mana ya saldo dana saya memang di aplikasinya sekarang di dana 17 ribu makanya langsung muncul saldonya berarti dana saya sudah terkoneksi dengan aplikasi living by mandiri ya jadi saya bisa gunakan buktinya adalah kita ke halaman dashboard kalian scroll ke bawah kelihatan disini ada link aja ada dana link aja saya saldonya segini berarti sudah terkoneksi juga videonya ada di link deskripsi di bawah cara mencantolkannya sebelah kanannya ada dana dimana saldonya 17 ribu 17 ribu tadi adalah dana atau uang yang ada di aplikasi dana saya saat ini berarti sudah terkoneksi ya dan live lah ceritanya jadi kalau kita mau ngapa-ngapain mau belanja mau apa kita tinggal pilih mau pakai saldonya di living by mandiri saldo teman dirinya tabungan mandiri atau saldo link aja atau saldo dana atau saldo gopay atau saldo oppo jadi 4 e-wallet terbesar di Indonesia disini sudah bisa kita koneksikan dengan aplikasi living by mandiri disini kalian bisa lanjutkan untuk top up juga bisa muncul nomor rekening virtual account untuk men-top up saldo dana kalian kalau mau melanjutkan silahkan lanjutkan bisa langsung terpotong dari rekening tabungan bank mandiri kalian nah karena saya tidak mau men-top up disini saya hanya akan ke aplikasi dana membuktikan ke kalian bahwa betul adanya saldo saya di dana itu 17 ribu sekarang kita pindah ke aplikasi dana nah tampilan dana seperti ini kalau kalian jarang buka maka akan minta lagi verifikasi pin 6 digit pin kemudian seperti biasa akan muncul lagi halaman verification in progress ya please don't close the system kemudian ada lagi otp otp akan masuk di sms inbox kemudian buka sms inboxnya input 4 digit pin kembali ke halaman bagian aplikasi dana tadi untuk memverifikasi secara otp karena saya sudah lama tidak buka aplikasi dana saya ini hanya untuk bagian keamanan mereka ya kalau ketika kita lama tidak membuka aplikasi maka akan ada notifikasi pin nah ini halaman depan dana saya kita lihat halaman pojok kiri atas itu ada tertulis saldo 17 ribu rupiah bener kan my account juga situ ada 17 ribu rupiah berarti benar saldo dana saya yang sekarang sudah terhubung dengan aplikasi living baman diri dengan saldo yang sama yaitu 17 ribu rupiah jadi apapun yang kalian lakukan di aplikasi living baman diri kalian bisa gunakan saldo tersebut untuk transaksi apapun sangat gampang kan caranya oke kalau kalian suka video ini please like, comment, dan subscribe channel Sikani Digital dan juga jangan suka terus video terkait tutorial series berikutnya sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati